Pandemi COVID-19 justru membuat pelaku usaha di Pati makin berinovasi. Shinta Amarawati, warga kecamatan Pati, berhasil membuat olahan gandul dalam versi Frozen Food. Sebelumnya ia bekerja di Biro Perjalanan Pariwisata, sejak pandemi melanda pendapat tanyaan jelok lantaran seluruh tempat wisata ditutup. Selain di Biro Perjalanan, ia juga menjalankan usaha kafe, namun sayangnya usaha kuliner juga terdampak pada PPKM. Hingga tercatu setelah produk gandul Frozen yang ia beri label gandul Frozen Thrive. Ia mengklaim meski gandul dalam versi beku, ia menjamin tidak mengurangi cita rasa gandul itu sendiri. Satu paket gandul Frozen dihargai sebesar Rp60.900, yang berisi sayur gandul lengkap dengan irisan daging besar dan bisa disajikan untuk 4 porsi. Adapun cara penyajiannya hanya ditambahkan dengan 1 liter santan kemudian dihangatkan. Meski tak memakai bahan pengawet, saat disimpan di freezer, gandul Frozen bisa bertahan hingga 3 minggu, bahkan hingga 1 bulan. Dalam sehari, ia mengaku bisa memenuhi pesanan hingga 10 paket, baik dari dalam kota maupun luar kota. Ia berharap selain usahanya bisa berkembang, ke depan saat pandemi COVID-19 berakhir, produk gandul Frozen mendunia sehingga bisa dinikmati masyarakat di luar kota pati. Sehingga bisa dinikmati masyarakat di luar kota pati. Dari Patimo Anwarmi, Trapos melaporkan. Dari Patimo Anwarmi, Trapos melaporkan. Terima kasih telah menonton!